Mereka menganggap bahwa visual dan bentuk badan dari membernya itu tidak sesuai dengan standar idol grup kpop pada umumnya Dan berikut adalah berita selengkapnya Well teman-teman, di berita pertama kita akan membahas tentang sodiak yang kemarin tampil di Solo Ada beberapa hal yang menarik perhatian dari netizen Lantas apakah hal-hal itu? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng Pemerintah kota Solo sukses menggelar pentas budaya bertarap internasional di Pura Mangkunagaran pada hari Minggu 17 September malam Acara ini sudah dimenaihkan oleh banyak artis Mulai dari Anggun Sehsasmi, Fabio Asher, Waljina hingga Boy Band Kpop Sodiak Yang salah satu personennya berasal dari Indonesia Yaitu Zayan Ada pun untuk pemerintah kota Solo bekerjasama dengan Shopee untuk konser pertunjukan bertajuk persamaan dari Solo Konsernya itu dibuka dengan tarian gatot kaca Kemudian Zayan pakai baju basketball tanpa belakon membuka penampilan dengan lagu Indonesia Pusaka Dan dia berkolaborasi atau duet bersama dengan Uworo Mustiko Walau terlihat sedikit gugup, Zayan berhasil membawakan lagu tersebut dengan lancar Hal itu juga yang membuat netizen bangga terhadap Zayan dengan pencapaian yang telah dilakukannya hingga saat ini Kemudian tiga personil Sodiak, Yeni Zayan, Hyunstick, Dalio menghibur warga Solo dengan lagu mereka yang bertajuk Special Love Karena dia hanya membawakan satu lagu, Zayan berhasil menyita perhatian para tamu Terlihat beberapa tamu dan artis datang dalam acara tersebut diantaranya adalah Copoundersi Group, Yegang, Putra Prabowo, Didi Prabowo Kemudian Selebram Dara Arapah, Keanu, serta artis Nikita Mirzani Sementara untuk Anggun, dalam konser itu ia duet bersama dengan Mesro Kroncong Walcina dengan lagu yang bertajuk Kota Solo Dan untuk konsernya itu ditutup dengan Anggun dengan lagu yang bertajuk Terbang Tinggi Honestly, lagu Terbang Tinggi adalah lagu favorit aku banget dan aku suka banget sama lagu ini Sementara itu, wali kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka mengungkapkan Tak menutup kemungkinan akan mendatangkan grup K-pop lainnya ke kota Solo Setelah sukses menampilkan tiga member Sodiak untuk tampil di acara itu Hari ini event yang luar biasa, ditindaklanjuti lagi, ini kan baru awalan saja Kata dari Gibran Gibran juga tak menepis kemungkinan akan mendatangkan grup K-pop Sodiak dengan komposisi lengkap ke kota Bengawan Lebih lanjut, ia mengungkapkan Bisa-bisa untuk sembilan orang kesenti Wah, 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 menarik nih Jadi gak sabar ya untuk melantikan bagaimana Pool member Sodiak yang akan diundang lagi oleh Gibran Raka Bumi Raka Gibran pun menilai bahwa penampilan Sodiak sangat bagus Meskipun tampil tidak dengan formasi yang lengkap Sang wali kota Solo itu juga menunturkan Bahwa dirinya sempat berbincang dengan Zayan Meskipun hanya sebentar Lebih lanjut, ia mengungkapkan Tadi kan waktu di stage, saya tanya istri Zayan Udah ketemu mamanya belum? Karena mama sama adiknya saya undang kesini untuk nonton Dan katanya senang sekali akhirnya ketemu dengan mamanya Karena sudah lama tidak pulang ke Indonesia Dan lebaran kemarin kan juga tidak bisa pulang Besok pagi juga langsung balik ke Korea Wow, amazing banget sih Jujur selalu banget sama Pak Gibran gitu ya kan Karena beliau juga sangat perhatian banget Sampai ngundang ibu nda dan adiknya Zayan Untuk nonton bagaimana pertunjukan anaknya Di sisi lain netizen juga dibuat heboh nih Dengan drama love sign saat sesi foto Ini kocok banget sih Naka untuk hebohan ini terjadi karena sebuah video yang memperlihatkan Leo Sodia, Gibran Dan istri dari Gibran yaitu selfie yang dinilucu oleh netizen Saat berpose untuk mengambil sebuah foto Dalam video terlihat bahwa selfie berdiri antara Leo dan juga sang suami Setelah berfoto dengan pose yang normal Selanjutnya Gibran mengusulkan pose berbentuk hati pada yang lain Ilai dari pose Zayan dan juga Hyunsik Rencana awalnya pasti mereka akan membuat love sign yang sempat viral Antara Zayan dan juga Gibran Yaitu bentuk setengah hati dan acungan jempol Namun menanggapi usulan dari suaminya tersebut Selfie justru mengajak Leo untuk membuat love sign Dan membentuk satu hati yang juga ditanggapi oleh Leo Kadang sudah mulai terlihat lucu nih Di saat Gibran yang menunjukkan pose jempol andalanya Di tengah-tengah love sign Leo dan juga Selfie Justru malah disingkirkan nih oleh sang istri Haha lucu banget sih yang ini Netizen kemudian menyoroti ekspresi Gibran Yang terlihat menahan tawa Dan seolah-olah menghibur dirinya agar tetap Netizen kemudian bercanda Dengan mengatakan Gibran telah mengundang Saingannya sendiri Ada peruntuk anggota Sodiak lain yang hadir saat itu Yaitu Zayan dan juga Hyunsik juga sempat Menertawakan situasi itu Sodiak sendiri adalah boy group yang merangkutakan Sembilan orang member Mereka debut di bawah agensi One Gold Jack So Dan mereka memulai debutnya dengan mini album pertama Yang bertajuk Short Dice Dan judul lagu dengan nama yang sama Tanggal debut mereka adalah 2 April 2023 Sebelum debut mereka itu merilis video musik Pra debut yang bertajuk Calling Mereka juga sempat lho merilis web drama Video musik 3 bagian Yang lagu terakhirnya itu dijadikan video musik Berjudul Special Op Ada pun untuk member dari grup ini Antara lain adalah Hyunsik Zayan Lex Bomsu Kiumin Wain Sing Davin Dan juga Leo Namun sayang ini untuk Davin dan Sing Tidak ambil bagian dalam prarilis Lemonade Seperti lagu pra debut Calling Lemonade sekali lagi menunjukkan Pergerakan bug group global Melalui lirik lengkap yang berbahasa Inggris Lagu prarilis Lemonade Menggabungkan irama yang kuat Namun kici Dengan top line yang eksotis Memamerkan karakteristik pop Namun terdiri dari ritme piano Yang merasakan gairah Bahkan Amerika Seratan Nine App Yang aktif terlibat sebagai produser grup Untuk idol Korea seperti Monster Egg Dan juga Jacob Atwood Yang berpartisipasi dalam Suru, CXT, dan Vitamin ECTU Bekerja sama untuk meningkatkan Kualitas lagu Lemonade Untuk album single pertama Sodiak Yang petajuk On Lipan Nanti akan resmi dirilis Pada tanggal 11 Oktober 2023 Dan kita akan masuk ke berita kedua Kita akan membahas tentang Girl group rookie Yang namanya adalah Elvin Yang mana untuk Elvin ini Dibuli karena bentuk tubuh nih Dari kanak-kanak itu Mereka pun langsung memprivate Akun Instagram mereka Wah parah juga sih ya teman-teman Elvin adalah girl group terbaru Dari Crosshatan Yang mana mereka itu Sudah siap nih Untuk membuat gebrakan baru Di kancah K-pop Untuk girl group ini Terdiri dari anggota berbakat Ada 3 orang member teman-teman Mereka adalah Soa, Sika, dan Ari Group ini telah menghasilkan gebrakan Dengan kemampuan pokal mereka Yang luar biasa Dan penampilan panggung mereka Yang juga menawan Menambah intrik Anggota yang belum terungkap Akan menyelesaikan kuartat tersebut Membuat para penggemar Bersemangat nih Untuk menemukan bagian terakhir Dari teka-teki itu Dengan album single debut mereka Yang bertajuk Love On Yang diris pada tanggal 18 Juli Ekspektasi melonjak nih Dengan seiring para penggemar musik Yang menantikan perkenalan Tak terlupakan Terhadap perjalanan Elvin Yang mempesona Dan menjanjikan di dunia Music Saat wawancara Mereka juga ditanya nih Tentang konsep Atau tema keseluruhan Dari album single debut Love On Di sini Salah satu membernya Yaitu Ari menjawab Bisa jadi seseorang Yang menginginkan perhatian Dan cinta orang lain Tapi menginginkan Orang itu Tanpa berusaha Menjelaskannya Lagipula cinta itu Memang sulit kan Kemudian Tso A Menjelaskan bahwa Love On Merupakan lagu Yang mengekspresikan Harga diri Dan menjalani Hidup bahagia Dengan mencintai diri sendiri Daripada mencari Perhatian dan cinta Orang lain Namun Itu juga mengungkapkan Perasaan cinta Bertepuk sebelah tangan Dan ingin diperhatikan Oleh orang yang disukai Dan teman-teman Baru-baru ini Mereka itu menjadi Perbincangan hangat Di kalangan netizen Korea Apa alasannya? Ternyata Ada netizen Korea Yang mengakui Mereka itu tidak senang Dengan member Alvin Mereka menganggap Bahwa visual Dan bentuk badan Dari membernya itu Tidak sesuai Dengan standar Idol grup K-pop Pada umumnya Dan selesai menerima Beragam komentar negatif Grup Rookie ini Langsung mengunci Semua akun Sosial medianya Termasuk Instagram Mengenai visual Dan bentuk badan mereka Belum lama ini Muncul sebuah postingan Di komunitas PAN Yang menuai Beragam kritik Postingan tersebut Berhasil viral Hingga menjadikannya Hot topic Berisikan komentar jahat Dan beragam bully Yang lainnya Ternyata bukan hanya Instagram At Alvin official saja Soal juga ikut Mengunci akunnya Dengan cepat Sedangkan Ari Dikabarkan telah Menonaktifkan akunnya Wow Parah juga ya teman-teman Diduga alasan Dari hilangnya akun Ari Karena dia itu Menerima beragam komentar jahat Di perbagai unggahan Postingan akun miliknya Salah satu penggemar Mengungkapkan Saya berusaha Mengirimkan pesan Kepada Soal Yang mendapatkan respon Yang baik Melalui polo mendiskusi online Seorang penggemar mengungkapkan Aku mencoba mengirimkan Pesan kepada Soal Yang berkata Tidak apa-apa kok Dan tidak mengetahui Tentang masalah yang terjadi Terima kasih sebelumnya Member grupnya sudah pisah Gak tahu disband Atau menuju rehat Wow Wow Ini apa sih yang terjadi Kok tiba-tiba udah pergi saja Tapi sampai sekarang Agensi mereka itu Gak ada speak up Atau gak memberikan statement Apapun terkait hal ini Jadi ya We don't know sih Kedepannya kayak gimana ya Buat apapun itu Kita harapkan yang terbaik saja deh Buat member Alvin Dan saat ini teman-teman Postingan yang mengarah pada Kebencian untuk Alvin Telah memiliki sebanyak 193 ribu lebih pembaca Dalam urutan ke-9 Di situs resmi PAN Sementara itu Masih belum ada Kelanjutan resmi Dari pihak yang bersangkutan Melihat situasi Semakin kacau oleh Beragam kritik jahat Dari netizen Penggemar juga Mengungkapkan rasa sedih Terhadap sang idol Hingga menuliskan Beberapa kalimat penyemangat Dan berharap Alvin Segera aktif kembali Di dunia hiburan Oke guys Sekian aja untuk hari ini Aku mohon maaf Kalo ada kesalahan Bagi dalam ucapan Sikap, tindakan, dan sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin Ada kesalahan informasi Jangan sengkan-sengkan Atau koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Goodbye